Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih pada bab 3 yaitu tentang asa'atu atau jam Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan membahas materi mufrodat tentang jam yang kedua Kalau kemarin kalian sudah menghafalkan materi mufrodat yang pertama yaitu tentang pukul 1, pukul 2, sampai pukul 12 Hari ini kita akan melanjutkan materi mufrodatnya yang kedua Oke, sebelum Ustadz mulai, siapkan buku tulis bahasa Arab karena kita akan mencatat Tugas hari ini yaitu 1. Mencatat materi ke buku tulis Yang nomor 2, mengisi form catatan pada link yang sudah tersedia apabila sudah mencatat Jadi nanti Ustadz akan buatkan form pada google form yaitu untuk melihat apakah kalian sudah mencatat atau belum Ya, jadi nanti kalian tinggal mengisi saja kalau sudah mencatat Mengisi form pada google form Sudah siap ya? Oke, ini kita mulai mencatat Yaitu mufrodat kosa kata tentang jam yang kedua Di sini Ustadz sudah memberikan 8 kosa kata Nanti kita nyanyikan juga Ada pagi, siang, sore, malam, seperempat, setengah, lebih, kurang, nah Silahkan dicatat ya Dari nomor 1, sobahan, itu pagi Nomor 2, naharon, itu siang Nomor 3, masaan, masaan, itu sore Nomor 4, laylan, itu malam Nomor 5, arubu'u, seperempat Nomor 6, anisfu, itu setengah Yang nomor 7, wa, itu lebih Nah, biasanya kalau wa kalian fahamnya yaitu artinya dan Nah, kalau di dalam bab tentang jam ini Wa di sini diartikan lebih, bukan dan ya Sedangkan ilah Artinya itu kurang Ya Mungkin kalau kalian yang sudah mempelajari turjuman Ilah artinya kecuali Tetapi kalau pada bab tentang jam ini Ilah diartikan kurang Seperti itu Ya, di sini kita akan menggunakan nada Balonku Ya Silahkan dicatat dulu Oke, sudah selesai mencatat semua ya Ya, di sini Ustadz akan ajarkan cara melakukannya Kalian dengarkan baik-baik, simak baik-baik ya Kemudian nanti kita nyanyikan bersama-sama Oke Ya, Ustadz nyanyikan dulu Sobahan itu pagi Naharon itu siang Masaan itu sore Lailan itu malam Rubu'u seperempat Rubu'u seperempat Nisfu itu setengah Wa itu lebih, illa itu kurang Oke, sekarang kita nyanyikan bersama-sama Ikuti Ustadz Sobahan itu pagi, naharon itu siang Masaan itu sore, lailan itu malam Ruba'u seperempat, nisfu itu setengah Wa itu lebih, illa itu kurang Oke, seperti itu lagunya ya Kalian hafalkan ya di rumah Biar nanti ketika ulangan harian atau ulangan tengah semester Bisa mengerjakan soal-soalnya Oke, kita lanjutkan Di sini Ustadz sudah memberikan contoh Cara penggunaan kosa kata jam Atau cara mengungkapkan jam Dalam bahasa Arab Di sini ada gambar Yang menunjukkan pukul lima Bagaimana Ustadz cara mengungkapkannya? Ini As-sa'atul khomisatu Pukul lima Di situ ada As-sa'atul khomisatu Pukul lima Bukan pakai khomisah ya Tapi khomisatu Kalau khomisah lima Untuk bilangan biasa Kalau khomisah Itu Bilangan bertingkat Terus Ustadz Kalau membedakan ini jam lima pagi Atau jam lima sore Bagaimana? Tinggal tambahin di belakangnya Kalau jam lima pagi Atau pukul lima pagi As-sa'atul khomisatu Sobahan Sedangkan kalau Pukul lima sore As-sa'atul khomisatu Masaan Ya seperti itu ya Ini dicatat juga ya Contoh-contohnya Oke kita lanjutkan Pada contoh yang kedua Perhatikan di sini Ada gambar Jam Yang menunjukkan Pukul Tujuh Titik lima belas Atau Tujuh lebih Seper Empat Lebih tadi Bahasa Arabnya Wah Seperempat Bahasa Arabnya Rub'u Kita tinggal masukkan saja Berarti As-sa'atul sahabiatu War-rub'u Seperti itu Silahkan dicatat juga Oke sampai sini dulu Materi yang bisa Ustadz sampaikan Jangan lupa dicatat semua ya Dari Mufrodat-mufrodat Yang Sudah Ustadz berikan Kemudian contoh-contohnya juga Ustadz akhiri Ilan liqo Maas salamah Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Sampai jumpa